Ini Mbak Mbak Ros, apa saya salah ya, tolong dikoreksin aja Uniknya bener gak sih, kalau di Amerika ini, maksudnya di Iowa ini Panenya ini cuma satu kali, setahun Satu kali ya? Betul Tapi kok kenapa rumahnya petani? Guys, disini guys yang tadi ya Rumahnya petani itu besar-besar dan Keinginan untuk kembali ke pertanian itu ada kan Setelah kuliah atau setelah kulit sih Setelah sardana itu Bahkan kalau disini, mereka ada gini, kalau di pertanian saya ya Kamu orang pertanian atau you are a foreign person or are you a city person? Gimana? Gimana? SOS satu di depan teman saya ya, di College of Biosystem Engineering Mereka setelah lulus, mereka berpikir bahwa oh saya akan kembali untuk mengelola form saya ya Mereka sekarang di Iowa ya, Iowa itu salah satu tempat di dunia yang paling ekstensif dalam bidang Jadi mereka itu di Iowa itu produksi core-nya, karena begini yang paling bagus se-amerika Assalamualaikum guys, kembali lagi di POS RT bersama Mbak Rosa Yang kemarin kita sudah bahas dosen UGM, cantik, masih muda Terus S1 nya kemarin itu double degree dari government, sorry sorry dari Belanda Dia dari Belanda Mbak Rosyrie, Mbak Rosyrie, Mbak Rosyrie, saya lupa Terus S2 nya juga dari Tokyo, Tokyo of University of Agriculture and Technology Tokyo University of Agriculture and Technology Soalnya kalau salah sebut guys itu jauh kayak gini ya, kalau kita di Iowa ya Itu ada, Iowa University, itu sepanya sebelahnya sana, Illinois, hampir ke Chicago Tiga jam sendiri dari sini ya? Tiga jam sendiri, kalau salah salah alamat, nah disini Iowa ada state-nya University lah Itu baru di deketnya demo-in So, hari ini Mbak, jadi kita akan melihat pertanian Amerika itu begitu maju Mbak ya Sangat-sangat maju terus beberapa kali Eh sorry guys, tak tanya dulu kabarnya, kemarin kan belum tanya kabar Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Tetap semangat Mbak ya? Tetap harus semangat Soalnya mahasiswa S3 itu guys, bukan S3 itu bukan SD SMP SMA ya guys ya? Itu sudah, apa ya, kepalanya sudah biasanya mau copot Mbak ya? Oh ya, harus belajar terus? Harus belajar terus? Maraton Maraton Betul Makanya ini menyempatkan waktunya itu yang sangat berharga guys Oke Mbak, kita kemarin sudah membahas soal S1 dan S2 Kita mau sekarang mau uli pertanian ya, tadi saya sebutkan pertanian di Amerika itu mungkin menurut Mbak Rose ketika apa ya, ketika mungkin berkunjung ke farmer gitu, itu khususnya DIY ini kan terkenal corn guys Core-nya itu ada yang hitam kalau nggak salah, corn hitam, kuning, sama apa gitu, saya lupa, itu danteng-danteng the best Nah itu gimana menurut, menurut Mbak Rose itu? Jadi kita kan sekarang di IOW ya? IOW itu salah satu tempat di dunia yang paling extensive dalam bidang agri-culture-nya Oke Jadi mereka itu DIY itu produksi corn-nya, karena babinya yang paling bagus di Amerika setahu saya Terus dia juga produksi crocs Apa yang nama? Babi Oh iya 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 iya, B2 guys B2 di sini, itu tuh yang paling tinggi produksinya di Amerika Oke Jadi emang kalau kita lihat di DIY ini, semua lahannya itu hampir semuanya corn atau soybean, jadi dia punya rotasi Kadang misalnya tahun ini corn, tahun depannya soybean, terus tahun depannya lagi corn, terus soybean lagi Apa? Saya potong Guys, nanti kalau yang belum tahu pertaniannya nanti saya tampilkan di sini guys ya Nanti kita kebetulan kemarin waktu jalan-jalan sama istri ada pertanian corn sama soybean Enggak Mbak? Ya, jadi itu tuh merupakan hasil dari usaha mereka yang bertahun-tahun dan kalian mungkin nggak tahu, tapi dibawahnya pertanian, lahan pertanian di IOW itu dibawahnya trainase, pipa Nah itu guys, nanti perlu kita bahas next lagi, kalau kita ada waktu Soalnya saya kemarin tertarik ada Laura Farms dari perbatasan Nebraska sana, Omaha Itu dia memang soal anugai, soal apa, bukan drainase, apa namanya ini, irigasi Irigasinya itu pakai pipa yang panjang terus disemprotkan di atas, itu nanti kita bahas next time sama Mbak Rose ini Soalnya saya tertarik banget Mbak Rose waktu itu Terus gimana Mbak Lian, soal apa tadi yang Karena ada pipa-pipa itu tadi, ternyata IOW itu tadi bukan lahan pertanian, tadinya rawa Oh, rawa Ya, jadi mereka itu investasi yang sangat besar, mereka bangun tadi itu pipa-pipa di bawah tanah Yang mendrainasi semua air yang ada di permukaan tanah itu, sehingga bisa ditanami, jagung sama soybin itu tadi Itu jadi udah sejak 1980-an, mereka mulai Jadi, 1880 Mbak ya 1980 1980 Jadi, 30? Enggak, 50 tahunnya lalu 1980 Oh iya iya 50 tahun yang lalu, mereka masukin semua itu pipa-pipa di bawah tanah Iya Di masanya di era-era-era milenial ini aja ya, di era-era, bukan di era yang apa ya Tadinya di sini itu bukan kolam soybin, bukan pertanian, tadinya itu kayak semak belukar gitu loh, apa ya, rawa Ini sebetulnya semuanya itu di IOW itu rawa Terus, mereka investasi yang sangat besar untuk, apa namanya, membuat grana sebawah tanah itu tadi Terus mengubah IOW jadi semuanya lahan pertanian Ya, ada positif dan ada negatifnya, negatifnya kayak yang tadi kan harusnya ini lahan rawa ya, harusnya Kebur ya? Harusnya kan, apa namanya ya, ada native plant-nya gitu, vegetation-nya itu Harusnya ada prairie harusnya, prairie kayak rawa-rawa gitu di sini Tapi, karena mengubah semuanya jadi biodiversitasnya sendiri itu jadi berkurang kan Jadi ini cuma ada jagung sama soybean Soybin Nah teman-teman, ini ya, soybean tadi, tadi kita bilang soybean Soybin itu apa sih, kedelai teman-teman Betul Kedelai yang dibuat tempe itu loh Jadi, saya pertama awalnya juga salah sebut teman-teman Bin, saya pikir itu bin, ternyata ada soy-nya Soybin Jadi ternyata itu kedelai yang potensinya itu bisa bukan buat tahan tempe Eh, bukan tempe Buat untuk tempe, teman-teman Nah, dan uniknya ini mbak Mbak Arus Apa saya salah ya, tolong dikoreksi nanti Uniknya bener nggak sih? Kalau di Amerika ini, harusnya di Iowa ini Panenya itu cuma satu kali setahun Satu kali ya? Betul Tapi kok, kenapa rumahnya petani? Guys, di sini kayaknya tadi ya Rumahnya petani itu besar-besar dan Minimal itu saya sama istri sampai berkunjung di salah satu farmer Di daerah Marsalton sana Saya lupa namanya Itu anu Si petani ini punya corvette 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 Apa sih? Chevrolet mobil Chevrolet yang mewah itu loh Oh, mobil mewah? Mobil mewah petaninya Nah, padahal di kita ini Nah, di kita ini Kalau tidak salah jagung itu setahun tiga kali ya Pak harusnya Oh iya, makanya yang sebetulnya Kalau misalnya kita mau ngintatang Indonesia Dan pertanian itu harusnya bisa memajukan pertanian di Indonesia Karena weathernya itu Climate-nya di Indonesia itu sangat-sangat mendukung untuk kita bisa menanam Misalnya kayak Rice atau jagung itu kan Rice sendiri kita bisa nanam tiga kali dalam setahun Padahal kalau di Amerika mereka cuma nanam satu kali Satu kali ya Sofing season itu cuma mulai dari Mei sampai Oktober Udah itu doang Terus selama winter Nanti mungkin mereka bakal menanam wheat Apa itu? Wheat Oh gandum 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 Oke 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 Gandum guys Gandum guys Gandum guys ya Terus ya? Menanam wheat Menanam wheat tapi gak semuanya terus ditanam wheat juga Jadi secara keseluruhan mereka itu sebetulnya panennya cuma satu kali dalam setahun Nah itu logikanya Kalau kita di negeri kita Kalau memang bisa setahun tiga kali harinya lebih kaya dong dari petani di Amerika Harusnya ya Tapi kalau petani di Amerika itu Tapi kenapa ya Mbak Mereka lahannya besar Oke lahannya besar Hektar-hektar Pakai traktor Oh iya Mereka sudah mekanisasikan Jadi pakai traktor Mereka ada ini Kan vacation village gitu Oh Jadi apakah itu Saya juga baru tahu disini Jadi yang namanya farmer itu Mereka dari pada dirumah aja Mereka naik traktor ya Terus dia Mengoperasikan traktornya itu Selama Daripada bosen dirumah Eh cuma Apa Healing gitu ya Sama family nya Iya Oh Iya teman-teman Saya ingat ada beberapa di YouTube miliknya Seperti La Laura Itu sampai membawa anaknya tiga Itu di traktor Berarti cewek Dan ini Mengingatkan saya Tiga tahun yang lalu Itu ketika saya di Walmart mbak Itu ketemu sama adik-adik Yang pakaiannya kayak ano Harry Potter Nah saya pikirnya ada sekolah khusus Kayak Sekolah elite lah gitu lah Pakaiannya Ternyata bukan Dari satu ayah wah itu Lagi ada acara Anak SMA Yang dididik khusus jadi petani Jadi ada yang nanti Kata mereka di waktu itu Saya nanti sekolahnya khusus Ini Khusus ini Mungkin juga khusus Mengendarai traktor Dan itu waktu itu ada acara di Di sini Di kampus Dan itu ada yang tulisannya Kalau tidak salah dulu Ada yang saya lihat itu Ada yang dari Bulevee Kayaknya dari Dari perbatasan sana Perbatasan daerah sana Nah itu Itu bagi saya kok keren Keren banget Memang ini loh Banyak masih Mahasiswa S1 Di Departemen saya Di Kejalanan Biosystem Engineering Mereka Setelah lulus mereka Berpikir bahwa Oh saya akan kembali Untuk Mengelola Farm saya Good job Farm saya gitu Jadi Setelah dia lulus S1 Dia mau kembali ke rumahnya Untuk membantu family-nya Mengelola Saya stabil Artinya Setelah saya Mahasiswa Pertanian Saya kuliah Pertanian Sampai S3 Kan ini Ini Mbak Ini apa Ya Mbak Ros ini kan Sampai S3 After this Kita tidak melamar PSB Ya Wah Gimana gimana Ada sih Maksudnya Kebanyakan sih Yang mau kembali kelahan Setelah S1 ya Setelah S1 Kalau S3 Kebanyakan terus mau masuk ke akademinya Ke kampus misalnya Ya Tapi kalau misalnya yang satu sendiri itu Habis lulus Biasanya mereka mau kembali lagi Ke family-nya Yang punya lahan Terus mereka mengelola Mengelola farm-nya Mereka menjadi lebih Canggih lagi Gitu Istilahnya Tapi bukan berarti mereka Nggak mau PNS juga Ada beberapa yang Ada yang mau Ada yang mau Tergantung passion-nya mereka Tergantung ya Tidak aneh Tapi Apa ya Perasaan Apa Apa ya Keinginan untuk Kembali ke pertanian itu Ada kan Setelah kuliah Atau setelah 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 sarjana itu Bahkan kalau di sini Mereka ada gini Kalau di Pertanian Departemen saya Kamu Orang Pertanian Atau You are a Farm person Or Are you a City person Gimana Gimana Jadi kalau Kamu Kamu itu dari Farm Atau kamu dari Kota Yang mereka dari Farm Mereka merasa bangga Kok gitu Mbak Maksudnya gini ya Saya Anak desa Kuliah ke Mana ya Ke kampus di kota lagi Di Jakarta Itu Ketemu anak Jakarta Saya Anak Jakarta Eh saya anak desa loh Tapi Departemennya Pertanian Jadi dia Anak desa Tau pertanian Anaknya petani Saya anak-anak petani Bangga ya Bangga mereka masuk Di Departemen teknik pertanian Kenapa Karena Berarti saya itu Tau tentang pertanian Lebih Baik Daripada Orang-orang yang tinggal Di kota aja Nah ini Mereka punya pride Sebenarnya Ini termasuk motivasi Dari teman-teman Yang Yang mungkin Sekarang Pertani Atau Putra-putrinya Pertani Tetap aja PD Iya Saya lebih-lebih tahu Betul Apa ya Mencangkul lah Kasarannya ya Daripada Kalian yang tidak punya Apa ya Experience Ya mungkin Belum ada pengalaman Belum ada pengalaman Atau apa sih sebenarnya Terjadi di pertanian Kan kalau misalnya Tinggalnya di kota Selalu di kota Enggak pernah ke Desa Desa Atau perlahan pertanian Biasanya kurang tahu ya Belum tahu gitu Di bidang pertanian seperti apa Nah orang-orang yang sudah terbiasa melihat pertanian itu sendiri harusnya punya kebanggaan Punya pride bahwa Oh saya itu tahu tentang pertanian lebih nih Saya punya pengalaman lebih Sehingga kalau saya X1 Saya melanjutkan kuliah di bidang pertanian Saya seharusnya Lebih bagus dong Saya punya pengalaman lebih bagus Daripada Kamu yang anak-anak 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 Ya Disini ada perintah gitu Oh kamu harus di person Hmm Saya harus di person Itu 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 memang memang pernah teman-teman Jadi Dulu sekali Memang Saya pernah lihat itu Memang apa ya Anaknya petani itu bawahnya ini Ya ini Ini ya bukan pamer ya Bawahnya itu truk Chevrolet terbaru Dan di belakangnya itu Dia tidak malu teman-teman Waktu itu pakai-paketnya di sini mbak Parkirnya di mana Di sebelahnya Gor itu loh Apa sih namanya Saiklon Ya itu Jadi dia itu membawa Di belakangnya ini membawa ngarit Apa sih Tumpukan apa sih Jerami itu loh Di belakang truknya itu Dan truknya masih baru Dia turun dan naik Waktu itu Waktu itu saya masih sama Mas Yulham mungkin Waktu jalan-jalan Sekitar 4 tahun yang lalu Beliau juga Mas Yulham Pertanian Jadi ternyata mereka itu bangga Bangga jadi kuliah Ngarit Ya toh Naik bis Kalau kita kan malu Pake sepeda motor Jelek Ya kan Harusnya gak perlu malu Ya kan Secara knowledge nya Pengalamannya Yang dilihat Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Kan harusnya Ya pertanian itu Jadi seharusnya Bahkan daripada saya Mungkin lebih tahu Mereka yang punya pengalaman Itu Soalnya Iya Bener-bener Soalnya Ngarit sendiri Juga Butuh Butuh Teknik Ya Ini saya pernah ngarit ya Waduh Oke Pertanyaan terakhir Mbak Ros Tadi saya tertarik soal Soybin Soybin itu Apa ya Tadi Kedelai Anu Buat Buat makan apa sih Tadi B2 ya Kalau Kalau disini Mungkin Dari pertanian corn Tadi Soybin tadi Dan ada juga Pertanian babi Artinya ini kan ada Ada Simbiosisnya Kayaknya Cuma ini mau saya aplikasikan Mbak Ros Artinya Mungkin Kalau di negara kita Bisa kambing Sapi Mungkin Mungkin Ini Mbak Ros melihatnya Seperti apa Simbiosis Pertanian dan Pertanakan Nah ini ya Kita saling berhubungan Jadi Itu kayak cycle gitu sih Jadi Soybinnya Soybin disini Biasanya untuk pakan Oke Sedang cornnya Biasanya untuk etanol Untuk biofuel Terus Jadi Soybinnya itu Dikasih untuk Pakan ternak Oke Ternaknya itu akan menghasilkan Menyur Atau Fertilizer Pupuk Kandang Oke Nah pupuk kandangnya itu Akan diaplikasikan lagi Ke Lahan pertanian Jadi Muter gitu Jadi Menanam untuk pakan Nanti Apa yang dihasilkan oleh Pertanakan itu untuk Untuk pupuk Keren banget Semoga kita Andi ya Mbak Ros ya Jadi Itu tadi temen-temen Betapa majunya pertanian di Amerika Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ros sebagai mahasiswa S3 di Amerika Oke Mbak Ros Terima kasih Waktunya Terima kasih Ada kata-kata Kata-kata Coach Apa ya Coachnya yang Kemarin sudah Oke banget kan Just the way you are Itu Keren banget itu Selalu menjadi dirimu sendiri Apalagi ya saya Apa ya Ber Belum ada demikian Oh Ini Ada Yang Bahas aja Urip Oh Urip Ini bener-bener Petuajalah Itu Selalu jadi Motivasi ya Kalau saya kan Masih ada motivasi Iling Jawa nih Artinya Iling Jawa ini Meskipun di Amerika Saya tetap Uang Jawa Urip itu memang harus Urup Artinya Urip itu urup Begini temen-temen Itu motivasi kita Jadi kita harus menjadi Apa ya Cahaya Iya betul Harus Bercahaya Harus Menjadi Inspiration Yang ini Karena Kita bahasnya Pertanian Berarti Mbak Ros ini Menjadi inspirasi Petani-petani Millenial Atau petani Gen Z Untuk tetap Apa tadi Pede Ayem 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 farmer Saya petani Nah itu Jangan malu Jangan malu Temen-temen Tetap Anda punya Apa tadi Experience lebih Daripada yang Tidak Oke Oke temen-temen Terima kasih Mbak Ros See you next Nanti ketemu lagi sama Mbak Ros Kita bahas yang lebih seru lagi Oke Thanks for watching Jangan lupa sarapan Tetap semangat Bye bye Subscribe Podcast Thank you Thank you Bye bye